Gabungan TNI Polri Brimob gerak cepat mencopot semua atribut ormas FPI di sekitar markas besar FPI Petamburan Jakarta Pusat Usai pemerintah resmi membubarkan FPI pada Rabu siang 30 Desember 2020 Pemerintah menegaskan apapun kegiatan yang dilakukan FPI adalah kegiatan terlarang Masyarakat pun diimbau agar melaporkan ke pihak perwajib jika ada kegiatan yang mengatasnamakan FPI Markas FPI di Petamburan ini sekaligus menjadi kediaman Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab Yang kini masih menjalani proses hukum kasus pelanggaran protokol kesehatan Pembebaran atribut FPI ini dipimpin langsung oleh Kapol Reis Jakarta Pusat Kompes Herunov Nyanto Beserta Dandim Kolonel Infantri Lukman Arief Kita di Jalan Petamburan 3 meyakinkan bahwa SKB ditatangani bersama SKB 2204780 yang telah ditatangani Bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan Baik banner, pamplet, atribut-atribut yang ada sudah kita lepas semua Begitu juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya Artinya bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas Kami meyakinkan bahwa markas ini tidak ada aktivitas dan tidak ada kegiatan lagi Kami, saya dan Dandim selalu akan mengawasi bahwa SKB yang telah ditatangani akan kita berlakukan dan kita tegakkan Terima kasih telah menonton!